Intro Sebelum menonton silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan bagikan ke teman-teman kalian Jangan lupa bayar hutang dan selamat menonton Dalam upaya memperoleh pengaruh yang luas di kalangan ABRI PKI melalui Biro khususnya melakukan pembinaan terhadap anggota-anggota angkatan bersenjata Baik dalam angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara maupun angkatan kepolisian Upaya-upaya tersebut selain untuk memperluas pengaruh PKI dalam tubuh ABRI Juga sekaligus untuk melemahkan ABRI dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya Kekuatan pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia Serta sebagai kekuatan sosial politik untuk mencapai tujuan tersebut Yang pertama, ke dalam TNI Angkatan Darat Dalam tubuh TNI Angkatan Darat, PKI berusaha keras meningkatkan intensitas kerja Biro Khususnya untuk membina dan mempengaruhi anggota TNI Angkatan Darat Dengan tujuan agar secepatnya dapat dikembangkan dan dikonsolidasikan kekuatan Guna meruntuhkan TNI Angkatan Darat dari dalam Kemudian hasil usaha tersebut terbukti Dengan telah terbinanya sejumlah perwira tinggi yang menduduki jabatan penting Seperti berijen TNI Suparjo, Kolonil Infanteri Abdul Latif dan Kolonil Infanteri Untung Yang kedua, PKI menyusup ke dalam TNI Angkatan Laut Proses penyusupan PKI ke dalam tubuh TNI Angkatan Laut Tidak berbeda dengan apa yang dilakukan terhadap ABRI pada umumnya Penyusupan dimulai dengan mengaktifkan pembinaan Terhadap oknom-oknom PKI yang telah berada di dalam tubuh TNI Angkatan Laut Mereka diberi tugas oleh Biro Khusus PKI Untuk mencari sasaran pembinaan pelaksanaan Pembinaan pada tingkat markas besar TNI Angkatan Laut Dilakukan oleh PONO Sedangkan di setiap daerah Angkatan Laut oleh Biro Khusus Daerah Hasilnya, PKI berhasil membina anggota TNI Angkatan Laut Di antaranya Mayor KKO Pramuko Sudarmo yang aktif membantu PKI Namun, organisasi PKI tidak berhasil mempengaruhi pucuk pimpinan TNI Angkatan Laut Kemudian yang ketiga, PKI masuk ke TNI Angkatan Udara Rahmat Khusus Mobroto Seorang tokoh PKI pada tahun 1946 Kembali ke Indonesia dari negeri Belanda Dan bekerja di Kementerian Pertahanan Bagian Intelijen Waktu itu, Kementerian tersebut dipimpin oleh Mr. Amir Sharifuddin Rahmat Khusus Mobroto dalam upaya mengembangkan PKI Selanjutnya, berhasil menghubungi Komodor Udara Siswadi Yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Intelijen Markas Besar Angkatan Udara Setahun kemudian, dia sempat berkenalan dengan Kolonil Udara Sudiono Yang beberapa tahun kemudian menggantikan Komodor Udara Siswadi Sebagai Kepala Bagian Intelijen Sejak itulah, dia mulai membina kedua perwira TNI Angkatan Udara tersebut Untuk menyeberluaskan pengaruh PKI di kalangan TNI Angkatan Udara Salah satu perwira-perwira yang telah berhasil dibina PKI Adalah Letkol Udara Heru Atmojo dan Mayor Udara Sujono Kemudian yang keempat PKI masuk ke dalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Yang disingkat AKRI dan Kepolisian Negara RI yang disingkat Polri Pembinaan PKI terhadap Angkatan Kepolisian Negara RI Dilakukan oleh tokoh Biro Khusus Sentral Yaitu Pono dan Hamim Di antara sekian banyak perwira kepolisian yang berhasil dibina oleh Biro Khusus PKI adalah Polri Sutarto Upaya PKI untuk mempengaruhi dan melemahkan APRI Yang dilakukan oleh petugas-petugas Biro Khusus PKI telah berhasil mempengaruhi sejumlah perwira APRI Sehingga menjadi simpatisan dan pendukung PKI Anggota-anggota APRI yang berhasil dibina PKI Sebagian di antaranya adalah mereka yang sejak semula sudah bersimpati dan berhaluan marasisme Leninisme Dan oleh PKI disebut sebagai perwira-perwira yang berpikiran maju Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!